Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkas Sindo, Gulat Manurung membenarkan, video viral di media sosial terkait para petani menjual tandan buah segar TBS Kelapa Sawit ke Malaysia yang diangkut menggunakan truk dan perahu. Gulat mengatakan, video para petani jual TBS Kelapa Sawit ke Malaysia tersebut terjadi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Memang iya, video viral jual TBS ke Malaysia, intinya ini masalah hidup kami. Kami harus hidup membiayai anak-anak kehidupan selanjutnya, kata Gulat saat dihubungi Kompas.com, Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022. Gulat mengatakan, harga TBS Kelapa Sawit di Kalimantan Utara saat ini berkisar Rp800 per kilo. Sementara itu, harga TBS petani sawit di Malaysia berkisar Rp4.500 per kilo. Karenanya, ia menilai, langkah yang dilakukan para petani jual TBS Kelapa Sawit ke Malaysia itu mestinya tidak dilarang. Sebab, harga TBS Kelapa Sawit di dalam negeri merugikan para petani. Selama harga TBS seperti itu, kami akan melihat peluang-peluang lain dan mereka itu, petani, juga tidak bisa dilarang. Kenapa, loh, dijual yang di sana, Kalimantan Utara, kalau laku Rp800 per kilo. Upah memanen udah lebih dari itu, kan tekor orang manen kan begitu, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli mengatakan, apa yang dilakukan oleh petani tersebut wajar. Sebab, kata dia, harga TBS Kelapa Sawit di Malaysia mencapai Rp4.500 per kilogram. Wajar dong di sana mahal Rp4.500, kita cuma Rp1.000. Ujarnya saat dijumpai Kompas.com di ruang kantornya Jakarta, Senin, tanggal 14 Juli tahun 2022. Mendak Zulhas menjelaskan, situasi itu terjadi lantaran adanya kebijakan larangan ekspor yang sempat diberlakukan pemerintah. Oleh sebab itu, kemendak akan mendorong percepatan ekspor agar harga TBS Kelapa Sawit maupun minyak goreng kembali stabil. Kebijakan kemarin, larangan es kapor, nggak tepat, jadi berdampaklah ke sana. Makanya ekspor ini kita percepat lagi, kita lakukan percepatan agar lancar lagi, pungkasnya. Sekian harga sawit untuk tanggal 5 Juli tahun 2022, untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.